Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Saya, saya menyesal sekali Kelvin Seharusnya ini gak boleh kita lakukan Baiklah Saya ngerti Tapi Saya akan coba untuk bersabar dan menunggu sampai kamu siap Dan sampai kamu bisa untuk melupakan masalah kamu Tapi Selama saya menunggu Boleh kan Kalau saya tetap dekat sama kamu Ia 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 cik Makasih Makasih .? D trochę Jangan Kingat Terima kasih. 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 Tunggu apa lagi, goblok? Pergi. Baik. Kalau itu mukamu, saya akan pergi. Sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Sekali kamu berani melangkakan kaki keluar dari rumah ini, jangan pernah berharap kamu bisa kembali lagi ke sini. Karena saya juga tidak akan segan-segan menceraikan kamu. Jelahkan saya saja. Saya tidak takut. Saya tidak mau punya sampe selu berbuat dosa dan berusak lembaga perkawinan. Saya tidak mau. Saya tidak mau punya anak yang lahir dari bapak yang bejat seperti kamu. Saya tidak mengajar kamu. Saya tidak mengajar kamu. Bagus, kamu yang berani. Ambil! Bersambung... Antik! Antik! Ibu, Ibu, Ibu! Ibu, Ibu! Antik! Awas ya! Kalau kamu sampai ngadu ke orang tua kamu, apalagi kamu ngadu ke kakak kamu, Krista! Kamu akan tahu akibatnya! Paksa! Apa kamu lihat dia? Dari dia sana! Iya, Pak! Kamu paksa dong, Antik, untuk ngaku. Saya nggak yakin kalau si Calvin itu sakit. Kalau memang betul dia sakit, kita pasti boleh jenguk ke rumahnya. Ini enggak. Malah kakak takut mengganggulah. Memangnya sakit jantung apa? Saya punya firasat. Sepertinya ada yang nggak beres sama perkawinan mereka. Sudahlah, Mbak Yu. Saya nggak mau bicarakan masalah itu. Kalau memang dia nggak mau dateng, ya sudah. Kan si Laturahmi untuk saling memaafkan nggak bisa dipaksakan. Tapi ini sudah keterlaluan. Dia kan mantu. Gimana sih? Pokoknya nanti sore kita harus pergi ke sana. Kita akan lihat apakah yang dikatakan Antik itu betul atau enggak. Dan kalau enggak, kita nggak bisa memberikan dia berumah tangga sama segila itu. Yem! 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 Sayang barang putri… Ngapain aja sih? Benar melihat pintu mesti dipanggil dulu? Saya baru setel ikan, Baru. Eh, mana buka pintu? Bukan kuralit. Kita harus kerasan masih Calvin. Jangan mentang-mentang dia udah ngambil ya Antik, terus disesai enak-enaknya aja dia nginjek-injek harga diri kita. Bu, ada di nanti, nanti mbak yuk Nama kami sekali, nanti mau nginep sini boleh ya ma? Boleh, yang tasnya bawa ke atas Halo Kenapa mesti tanya si nanti, ini kan rumah kamu juga Kelvin mana? Ah, Kelvin ke luar kota, ada urusan kantor Jadinya nanti sendirian di rumah, makanya nanti kesini Bukannya kamu berantem? Iya, biasanya kalau isi sudah menginap di rumah orang tua, dia pasti berantem sama suaminya Enggak kok Budi Jangan bohong, mana buktinya Kelvin gak ngantar kamu? Betul, nanti Enggak kok ma, gak ada apa-apa Ayo masuk Tuh kan, langsung aja percaya sama anak Bukannya ditanya bener-bener, memangnya saya orang bodoh apa? Bisa sengaja dibohongin begitu aja Sekarang masih suasana lebaran, mana ada orang sibuk sama urusan kantor Hei, anti, kalau suami kamu udah gak bisa lagi diajak kompromi, tinggalin aja dia Yang penting kamu udah menikah dan anak kamu juga jelas statusnya Apa yang kamu pertahankan terus? Kau tiap hari cuma makan nanti Mama Sudah 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 Mbak Yuni senang dicari gara-gara Apapun yang terjadi sama anti, jangan Mbak Yuni hakimi seperti itu Sudah ya Mbak Jangan dengerin bahwa Ada apa lagi Ma? Ada apa? Apa lagi? Lagi kalau bukan berantem sama suaminya Berengsek Bilang sama mas, diapain lagi kamu sama Kelvin Bilang anti, diapain lagi Enggak mas, gak ada apa-apa Mau cari gara-gara bajingan itu rupanya Biar, biar mas kasih pelajaran sama dia Jangan mas, anti gak ada apa-apa sama Kelvin Buden terlalu melebih-lebihkan Anti cuma sedih Karena Buden punya pandangan salah sama Kelvin Nanti gak apa-apa kok Bener Lebih baik kamu istirahat di kamar, yuk Di Kamu jangan menutup-nutupi masalah kamu Cerita aja sama Mama Mungkin Mama bisa bantu Ada apa Siti? Ada apa? Nanti gak apa-apa Ma Aduh cuma capek Nanti mau istilah Tau 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 selamat menikmati 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 dan hormati ngerti kamu iya pak kamu denger kan majikan kamu ini ngomong apa ambil tas saya masuk ke dalam sekarang juga lihat iya bu umping malas sayang sekarang akan saya tunjukkan dimana kamar saya hehehe boleh sayang Buat kamar kitaNow Amit deh Bapak jadi kayak begitu sih bukannya bujuk ibu buat pulang malah bawa perempuan itu lagi ke sini ih ih mudah-mudahan Olive nggak punya suami kayak gitu jangan neko-neko kalau diajak makan mas koko jangan dihabisin terus kalau diajak piknik jangan mau di tempat kebon-kebon kenapa Mak banyak nyamuk nanti badanmu bentol semua lagian mas kokomu kan kecil kayak nyamuk nanti bukannya tangan yang bentol tapi perutmu yang bentol kok bisa bentol di perut Mak enggak usah tanya-tanya pokoknya kalau diajak mas koko pergi jangan mau di kebon-kebon you understand Hai deh Nol itu pacar kamu datang anak kecil hati-hati Nol ingat pesen Mak asyik minum begini ya Mak ya namanya sedang jatuh cinta tentunya sedang mengadakan pendekatan Doro saya sih nggak keberatan mereka mengadakan pendekatan tapi harusnya si minum itu kamu kawal dong kamu mau kejadian seperti anti tiba-tiba nanti simul bunting baru ke motorasa kok Doro bisa bilang begitu Tondoro kalau saya percaya penuh dengan anak saya minum itu meskipun bodoh tapi dia ngerti agama tidak mungkin berbuat yang macam-macam Doro nggak bisa yang namanya orang lagi jatuh cinta lupa segala galanya kamu harus hati-hati jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nanti kalau udah kejadian baru kamu kapok udah anaknya gendut tulalit hamil lagi dua tiga iya amit-amit amit amit jabang bayi anak saya sih nggak begitu siapa dulu dong maknya I'm the best mother makNih 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 Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Neng Tiara? Iya, betul. Dengan siapa ini? Ini Pak Sadikun, Neng. Oh, Pak Sadikun. Ya Allah, apa kabar, Pak? Kok tumben? Baik, Neng. Bapak mau ngasih tahu... ...kalau Ibu Neng Tiara masuk rumah sakit. Apa? Apa? Ya Allah, Astaghfirullahaladzim. Kenapa bisa begitu, Pak? Itulah, Neng. Bapak juga tidak tahu sebabnya. Bapak cuma dapetin Ibu Neng Tiara... ...sudah pingsan. Terus Bapak bawa ke rumah sakit di Pasar Minggu. Aduh, Neng. Sebaiknya Neng Tiara sekarang juga pulang. Iya, iya. Saya memang rencana hari ini pulang, Pak. Secepatnya ya, Neng. Saya usahakan secepatnya. Tolong jaga Ibu saya baik-baik, Pak. Tolong. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Biarah, kenapa? Ibu saya. Ibu saya. Kenapa dan Ibu kamu? Ibu saya masuk rumah sakit. Apa? Saya harus siap-siap dulu. Ini seneng, Neng. Akhirnya, Makoko mau ngajak jalan minum. Terus makan-makan. Saya kan sudah bilang, kalau saya lagi nggak sibuk, pasti kamu sejap jalan. Kamu aja yang nggak sabar. Eh, ini-ini. Makanan saya mau diapain? Aku cobain. Enak ya, Mas Koko. Nuh boleh pesan Somaya sama bakso dua mangkok ya, Mas Koko. Kamu kan sudah makan nasi tiga perno. Aku minum masih lapang. Boleh ya? Iya, boleh. Tapi... Kalau nggak boleh, minum pesan nasi lagi aja deh. Bang. Eh, Neng. Jangan ya. Oke. Saya nggak keberatan kok. Oke, oke. Bener? Iya, bener. Oke. Bener? Iya, bener. Esik. Itu baru namanya masketku saya camin, Neng. Mas Koko. Tambahin teh botol, lima botol, sama kerupuknya satu kaleng, Neng. Mas Koko. Mas Koko. Mas Koko. Oke, Nul. Saya permisi dulu ke belakang ya. Iya, iya. Jangan lama-lama ya, Mas Koko. Iya, iya. Saya mau tanya. Tagian di meja saya di sana berapa? Oh, meja yang mana? Meja yang itu tuh, yang lagi makan. Oh, iya. Bentar ya. Nah, ini dia. Jumlahnya 70 ribu rupiah. Hah? 70 ribu? Iya. Yang bener, Mas? Ya bener ini. Saya nggak bohong. Aduh, duit gua cuma 50 ribu. Belum buat engkau sekolah. Aduh, gimana nih? Pak, eh, Mas. Ini maaf aja ya. Hah, kenapa? Saya mau bayar tagian bel saya. Tapi duit saya kurang. Gimana kalau saya tinggalin KTP saya, saya pasti balik lagi ke sini. Wah, nggak bisa, Dek. Nggak bisa. Tolong deh, Mas. Saya bener-bener kehabisan duit nih. Dek, kagak bisa. Lagian saya nggak bisa dibohongin. Saya tahu KTP kamu tuh palsu. Hah, palsu? Iya. Yang bener aja, Mas. Nah, udah deh. Nggak usah dibahas. Eh, sekarang kamu panggil ibu kamu tuh yang lagi makan di situ, ya. Suruh dia yang bayar. Dia bukan ibu saya. Hah? Bukan ibu kamu? Habis siapa? Nenek kamu? Dia bukan ibu saya. Dia pacar saya. Hah, hah. Pacar? Iya. Lah, bagaimana sejarahnya? Emang kenapa? Hah, nggak percaya kamu ngebohongin kecil-kecil pacarnya lebar begitu. Iya, nggak mungkin aja. Oh, nggak mungkin aja. Nggak mungkin aja. Nggak apa-apa, semua orang aja. Eh, kecil-kecil balik ngacak-ngacak. Eh, awas. Tau-tau kemana sih? Kecil-kecil balik ngacak-ngacak. Ayo, saya ikut-ikut sama saya. Kamu, saya ikut ibu kamu. Beraninya salah lah kecil, ya. Kalau berani, mas saya. Ini nih, bu. Ini. Anak ibu buat masalah nih soal bayaran. Ngurusin nih anaknya. Anak? Iya. Kurang aja, re. Ikutin, bapak kena tampak. Dia, loh. Wah, dia nampok. Dia pacar saya. Ayo, mas. Eh, tunggu dulu, tunggu dulu, saya. Pak. Bapak pegang ke tempat saya. Saya pasti balik lagi ke sini. Benar kan saya bilang? Bapak sih, nggak percaya. Dia pacar saya. Syukurin, bapak kena tampar. Ayo, ayo, mas. Wah, itu bocah. Apa cita-citanya, tau? Aduh, pacaran sama kontainer. Eh, mau bunuh diri kali itu bocah. Bapak, tiara pulang ke Jakarta. Iya. Tiara mendapat kabar mendadak ibunya masuk rumah sakit. Rumah sakit? Jam berapa besarnya berangkat? Jam enam. Sekarang jam tujuh. Kenapa sih, tiara nggak mau bilang sama saya aja? Saya kan bisa hanterin dia pakai mobil saya. Namanya juga orang lagi panik, Mas Jai. Jadi mana ingat sih? Baiklah. Saya baru mengisi pelang dulu lah, ya? Salam buat teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax 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 Ibu kan tau batuk ibu parah Ibu kemarin pingsan tau gak Untung aja ada yang nolongin ibu Kalau gak gimana Ibu gak apa-apa sayang Ibu gak apa-apa nah ya Mungkin karena pulang puasa Dari daya tahan tubuh ibu menurun Ibu gak boleh nutup-nutupin begitu Iya ibu gak apa-apa Mulai hari ini Ibu gak boleh menyepelekan penyakit ibu Ibu harus dengerin tiara Ibu gak boleh bekerja keras Gak boleh Biar tiara aja ya Ibu gak boleh sakit Jadi jangan bikin tiara cemas ibu ya Ibu harus sembuh Ibu gak apa-apa sayang ya Ibu gak apa-apa Tiara ingin liat ibu sehat Tiara gak mau ibu sakit Gak mau Iya iya saya Kasihnya sama tiara ya ibu ya Iya sayang Tiara sayang sama ibu Iya ibu juga salah ya Sama kamu ya Mirna terkena radang paru-paru basah Ini kami ketahui dari hasil ronsen yang kami lakukan tadi pagi Paru-parunya terlihat burang dan penuh dengan cairan yang sangat kental Kami harus melakukan pengobatan yang intensif untuk mencegah penambahan cairan tersebut Sebab kalau tidak akibatnya bisa patah Lalu Apa hubungannya dengan batuknya dok Saya lihat batuk ibu saya parah sekali Apa itu ada hubungannya dengan paru-parunya Iya Ya memang Tenggorokan ibu Mirna pun sudah terkena infeksi radang yang akut Sehingga tenggorokannya pun terluka Saya minta tolong dok Tolong sembuhkan ibu saya Tolong Ya pasti kami usahakan Eh siapa kamu Kamu pasti Cindy kan Adiknya Kelvin Abang saya mana Ada di dalam Hei halo Manis Bang Abang tuh kemana aja sih Diteleponin gak pernah ada Abang itu sibuk Alah sibuk sibuk Bang abang tau gak Gara-gara kini nanti pulang ke rumah Si Krishna jadi marah dan hampir ngelabrak abang Sebenernya apa sih yang terjadi dan siapa perempuan itu bang Aduh Cindy Cindy Satu-satu dong nanyanya Abang jadi bingung nih Ya abis abang gimana sih Oke oke Abang jelasin ya Abang gak berantem sama anti Antinya aja sendiri yang mutusin untuk pulang ke rumahnya Ya abang jelas tersinggung dong Ngapain dia pulang ke rumahnya Kayak gak punya suami aja Kayaknya si anti itu pengen nundukin abang Dia pengennya abang yang rayu dia gitu Soalnya selama ini kan abang gak pernah perhatiin dia Padahal kan kamu tau Bagi abang Perempuan yang sudah berani meninggalkan rumah suaminya Sama aja dia udah mutusin hubungan sama suaminya Ya jadi abang biarin lah dia Toh abang juga udah punya pengantinya kok Bang Tapi Krishna akan bisa berbuat hal yang sama sama Cindy dan Cindy Kamu kehilangan Krishna Krishna tidak akan meninggalkan kamu Karena kamu kan gak berbuat salah sama dia Beda sama anti Dia yang ninggalin abang Jadi Krishna tidak berhak untuk ninggalin kamu Selama kamu menjadi istri yang baik Udahlah kamu gak usah khawatir ya Baik Tapi kalau Krishna sampai ninggalin Cindy bang Sampai Krishna ninggalin Cindy Cindy gak bakalan pernah maafin abang Beres beres Udah kamu sarapan dulu Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Sub indo by broth3rmax